Baik of friends, jika menemukan soal seperti ini, maka hal pertama yang kita lakukan adalah mencari titik untuk garis bilangannya. Pertama kita cari dari pembilang yaitu x min 3, kemudian kita semenekankan dengan 0, dan kita dapatkan x yang pertama adalah 3. Kemudian untuk yang kedua kita bisa mencari titiknya dari penyebut yaitu x plus 4, kemudian kita semenekankan dengan 0, dan kita dapatkan titik yang kedua adalah negatif 4. Sekarang kita buat untuk garis bilangannya, kemudian kita letakkan min 4 dan 3. Sekarang kita harus tentukan apakah di titik tersebut bulatannya merupakan bulatan penuh atau bulatan kosong. Untuk yang pertama, bulatan di titik 3 itu merupakan titik dari pembilang, sehingga bulatan di bilangan 3 ini bergantung pada tanda dari pertidaksamaannya yaitu lebih besar sama dengan, sehingga jika terdapat sama dengan, bulatannya adalah bulatan penuh. Dan untuk negatif 4, titik ini merupakan titik dari penyebut. Untuk penyebut, bulatannya akan selalu kosong karena jika penuh, maka penyebutnya akan menjadi 0, dan bilangannya akan menjadi tangga. Sekarang kita uji titik dengan x sama dengan 0, yaitu berada di antara min 4 dan 3. Kita masukkan ke persamaan x min 3 per x plus 4, sehingga menjadi 0 min 3 per 0 plus 4 sama dengan negatif 3 per 4. Kita dapatkan bilangan ini merupakan bilangan negatif, sehingga di wilayah 0, nilainya merupakan nilai negatif. Kemudian sekarang kita tentukan untuk garis penjilangan ini, yaitu selang-seling atau tidak. Akan terjadi selang-seling ketika akarnya berpangkat ganjil, namun jika akarnya berpangkat genap, maka tidak selang-seling. Yang pertama kita lihat untuk yang di titik 3, itu akarnya x min 3 sama dengan 0. Sehingga di sini akarnya adalah akar ganjil dan terjadi selang-seling. Kemudian untuk yang di penyebut adalah x plus 4 sama dengan 0. Di sini akarnya juga ganjil, sehingga terjadi selang-seling. Sehingga untuk garis bilangan tersebut terjadi selang-seling positif negatif positif. Sekarang kita lihat untuk bilayah mana yang memenuhi pertidak samaan berikut. Di sini kita lihat tandanya di soal adalah lebih besar sama dengan 0. Sehingga jika lebih besar sama dengan 0, maka bilangan yang memenuhi adalah bilangan positif. Sehingga bilayah yang memenuhi adalah bilayah yang memiliki nilai positif. Yaitu x kurang dari min 4 dan x lebih besar sama dengan 3. Sehingga untuk kimpunan penyelesaiannya dari pertidak samaan berikut, kita dapat tuliskan jadi x di mana x kurang dari min 4 atau x lebih besar sama dengan 3, dengan x adalah anggota bilangan real. Sampai jumpa di soal selanjutnya.